Seorang warga Amerika Serikat di Bagdad pada Senin 7 November tewas setelah upaya penculikannya gagal. Sumber kepolisian Irak menyebutkan jenazah korban dibawa ke rumah sakit di distrik Karada di Ibu Kota dan laporan awal rumah sakit menunjukkan bahwa kematian itu disebabkan oleh peluru. Seorang sumber polisi mengatakan korban membawa kartu identitas yang menunjukkan pekerjaannya sebagai guru bahasa Inggris. Sumber polisi lain mengatakan orang-orang bersenjata di dalam kendaraan melepaskan tembakan ke sebuah SUV yang membawa korban dan menembaknya hingga mati. Laporan lain menyebutkan korban telah diidentifikasi sebagai Stephen Trowell dari negara bagian Tennessee yang bekerja untuk organisasi bantuan Amerika USA di Irak. Toyota Land Cruiser miliknya diduga disergap oleh dua kendaraan yang berisi orang-orang bersenjata saat dia memasuki jalan tempat dia tinggal di pusat kota Baghdad. Kantor berita negara Irak, Ina, mengatakan bahwa Panglima Angkatan Persenjata Irak memberi perintah untuk membentuk komite investigasi atas pembunuhan warga AS tersebut. Departemen Luar Negeri AS telah mengetahui laporan tentang seorang Amerika yang tewas di Irak dan sedang menyelidikinya. Mesantara TV melaporkan.